Hai iyalah ya lucu teh Rene Rene kia ini Rene sangoni gue berkait bahati ikilah ya api itu kia ini Prabowo nyangoni kia ini ganjar ya Allah berarti sing dadi sing nyangoni siapa Siapa sangon iseng oke Cici lorong teluh papa disumaya Bajadron jelok sanggur aku ini Saya harapnya ngoni Sabar orang selamat Kwe tetap sanggoni, santai wajah Rupa mau kaya kota infak Tapi saya ngapik Kalau ini Prabowo nyangoni Kalau ini ganjar, mau apa Tira 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 Saya ngakur rakur mawan Senajan itu beda Biasa-biasa mawan Orang yang jenengan melebuk kamar Malah debat capres Melebuk kamar Aku prabowo Pak, aku ganjar Malah padu Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wasallim Abarik ala hadan nabiil karim Sayyidina wa mulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidina tawahirin Rabbis rohli saudari Wa yasirli amri Wa hlul uqdatam milisani yafkahu kawli Amma ba'du Hadratul muhtaramin para masyaih Para kiyaih, para habaib Wabil khusus Habibana Habib Ali bin Hussein al-Abtas Dari pemalang Yang sangat kita muliakan Sekenap duriah Abahadi Kusjaroh Bahwarti Kusahal Kusbambang Berikut para duriah Yang saya cintai Bapak ibu Warga masyarakat Perambanan Piyungan Dan sekitarnya Yang berbahagia Saya harapkan Maulid Pangajian haul Malam hari ini Sekaligus Peringatan maulid nabi Untuk itu Mari bersama-sama Kita membaca niat Hadir di maulid Dibaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An ahdura Al maulida Mislama nawabihi Aslafunassalihun Wabiniyati Ta'dimi Syahri Wiladatin nabi Sallallahu alaihi wasallam Wabiniyati Ziyadatil iman Wattakwa Walmahabbah Walqurbi ilallah Wa ilal rasuli Sallallahu alaihi wasallam Wa ila aslafina Salihin Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dimana pentingnya niat maulid Bapak ibu Maulidan itu Pasti Pengajian Tapi kalau pengajian Belum tentu Maulidan Orang itu Kalau haji Pasti umroh Tapi kalau umroh Belum tentu Haji Orang itu Kalau sholat Pasti membaca Sholawat Tapi kalau sholawat Belum tentu Sholat Orang itu Kalau wudhu Pasti raup Tapi kalau raup Belum tentu Wudhu Orang itu Kalau nikah Pasti kawin Kalau kawin Belum tentu Kok kamu apal Yang suka nikah Gus Miptah Apa Gus Jaroh Kenapa harus niat Ini jarang Kadang-kadang Penceramah Mengingatkan Jamaah Untuk membaca niat Terutama niat Maulid Karena nanti Akan ada Perbedaan Yang sangat Signifikan Antara peringatan Haul Sama maulid Kenapa Nabi yang diperingati Maulidnya Sementara Kiai seperti Abahadi Yang diperingati Justru Haulnya Ibu bapak Coba kita baca Pelan-pelan Niatnya tadi apa Nawaitu Saya berniat An-ahduro Untuk hadir Al-maulidah Di peringatan Maulid Kama Mislu Manawa Bihi Aslafuna Solihun Sebagaimana Niatnya Para ulama Salafu Solih Gus Jaroh Itu bisa begini Kanan Derek Salafu Solih Siapa Salafu Solih Yang dimaksud Mbah Hadi Siapa Salafu Solih Yang dimaksud Mbah Daldiri Siapa Salafu Solih Yang dimaksud Mbah Ashari Orang Terdahulu Yang Solih Karena Hebatnya Orang Hari Ini Itu Pasti Karena Doanya Orang Dulu Makanya Jangan Pernah Macem-macem Dengan Orang Dulu Karena Mohon Maaf Orang Dulu Bisa Melahirkan Orang Hari Ini Orang Hari Ini Tidak Bisa Melahirkan Orang Dulu Mbah Hati Isonggawe Gujaroh Gujaroh Rai Isonggawe Bahati Milo Jok Melinti Aku Ngan Dani Raimu Maka disebut Aslafu Nasolihun Kita Membuat Maulid Haul Karena Mislamana Wabihi Aslafu Nasolihun Karena Kita Melu Makanya Gus Mipta Sering Bilang Apa Orang Hidup Itu Cuman Tiga N Niteni Neroke Nambai Kalau Bahasa Anak Kampus ATM Amati Teru Modifikasi Awal Awal Gujaroh Neku Sagit Ngaji Nginam Niru Niru Seng Dituris Sinten Aku Salah Boten Justru Niku Bener Karena Nopo Wang Urip Itu Ngaji Itu Juga Harus Bersanat Sanat Panggung Gujaroh Niku Saking Gus Mipta Soal Embian Gujaroh Niku Payu Ngaji Mergomba Dali Gus Mipta Awal Ngaji Nganti Niku Loh Teng Kulon Progo Niku Nyu Panitia Bingung Sing Ditunggu Gus Mipta Kok Sing Teng Grandong Kok Sing Teng Bakul Wadus Tapi Mentalnya Niki Kuat Mentalnya Dati Dibully Bagi Orang Itu Penghinaan Tapi Bagi Gus Jaroh Itu Peluang Nih Sanom Nom Dibully Itu Bagi Orang Lain Mungkin Penghinaan Tapi Bagi Gus Jaroh Itu Peluang Itu Yang Dinamakan Dengan Orang Optimis Apa Bedanya Orang Optimis Sama Orang Pesimis Bedanya Satu Orang Optimis Itu Melihat Peluang Dalam Masalah Sementara Orang Pesimis Melihat Masalah Dalam Peluang Ini Masalah Dibully Dicacimaki Bakul Wadus Gerandong Ireng Ompong Ngacengan Tapi Pintere Gojaroh Nyuan Sewu Bagi Orang Lain Itu Masalah Bagi Gojaroh Itu Peluang Bagi Orang Lain Masalah Bagi Gojaroh Berkah Ngaji Badalikulo Tengkebumen Muleh Entok Bojun Kuhinamu Gojaroh Nah Orang Hebat Itu Yang Menjadikan Masalah Sebagai Peluang Dan Orang Yang Hebat Itu Adalah Orang Yang Pinter Mengambil Peluang Dalam Masalah Makanya Namanya Niten Makanya Kenapa Niatnya Mislamana Wabihi Aslafuna Solihun Sebagaimana Niatnya Para Ulama Ulama Salafu Soleh Baik Abaikus Jaroh Niku Botan Golongan Dari Wong Sing Alim Tapi Wong Sing Soleh Sementara Nyuwan Sewu Dongo Sing Mandi Niku Mboten Dongo Ne Wong Ngalim Tapi Dongo Ne Wong Soleh Rata Rata Dongo Sing Mandi Niku Mboten Dongo Ne Wong Ngalim Bapak Ibu Tapi Dongo Ne Wong Soleh Milo Nyuwan Sewu Wong Biyan Niku Mocone Dongo Ora Faseh Tapi Mandi Wong Saniki Mocone Dongo Faseh Tapi Cangke Menyuwan Sewu Cangkemi Faseh Tapi Ora Mandi Jawab Ngeleng Ngeleng Wong Biyan Niku Mocone Selamat Salah Salah Allah Allahumma Innan Saluka Salam Fid Din Wabi Atang Pil Jas Dina Wisdom Mere Dobel Dobel Mak Harijul Hurve Or Rapas Tapi Mandi Wong Sani Cangkemi Faseh Tapi Mboten Mandi Ternyata Niku Enten Dalile Miturut Syekh Ali Bin Abi Bakar Asakron Beliau Menyampaikan Doa Orang Yang Hatinya Bersih Lebih Mudah Diterima Daripada Orang Yang Hanya Lisannya Faseh Ternyata Jawabannya Itu Wong Biyan Mocon Mocon Kadang-kadang Gak Salah Salah Tapi Mandi Irhamna Ya Arhammarrohimin Mocon Irkamna Ya Arkamarrohimin Irkamna Ya Arkamarrohimin Orapal Ayat Kursi Sing Diwocok Kursi Nek Tok Yo Mandi Kursi 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 Soalnya Niku Berangkat Dari Apa Misali Miljanan Dari Hati Yang Bersih Akra Rabu Lil Kabul Min Fasih Hil Lisan Ternyata Lebih Gampang Dikabulkan Oleh Allah Dibandingkan Dengan Lisan Yang Faseh Coba Mocon Quran Kadang-kadang Belas Orang Faseh Yang Imam Sholat Alam Yajengal Kaidahum Fitad Delil Tapi Mandi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Tapi Ramandi Alhamdulillah Rabbil Alamin Berjanjian Tibaan Kira Mocon Bian Raka Kata Keren Auntirillahumma Qabrawul Karim Bi'arfin Sadhim Min Salati Watasanim Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alih Waala Alih Saiki Lawang Bambay Dibian Oral Ngadrillahumma Qabrawul Karim Bi'arfin Sadhim Min Solati Wataselim Tapi Ditompo Niku Yang dimaksud Min Salimil Janan Atine Bersih Akrobul Lilkabul Min Fasih Hilisan Coba Awai Dya Saiki Al Berjanji Obam Mene Saiki Musim Solawat Suaranya Wapi Api Lagunya Josh Abadadi Ul Imla Amismi Zatil Aliyah Allah Mustadir Raufayd Albarakati Alama Ana Law Wa Aula Ya Allah Law Law Bia Nora Lim Bambamu Wila Mocor Ngabotak Tingul Ngimla Nga Mismita Dil Ngal Ya Aw Tapi Jangan Rodhat Jawa Timur Nga Is Harini Niku Hadro Hadro Konvensional Keteplek 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 Tapi Wong Rungok Hatinya Hayem Sak Niki Wong Bien Niku Atos Hadro Tapi Empu Hatini Wong Sak Niki Empu Hadro Tapi Atos Atos Meneh Cangkem Lawang Bia Niku Nju Ngu Ngaji Kia Ini Nambih Mulai Kopi Nih Wist Niku Lawang Bia Niku Niku Bedani Kalo G La Bajaroh Niku W A Kulobah Benjang Haul Haul Apa Kerungung Haul Bahadi Kulom Mesti Seneng Panitiani Soboh Kulobah Perasaanku Langsung Raina Tanda Tanda Pengajian Sambatan Kopi Telat Mulai Sikon Nyumba Abad Abad Dari Seniar Pandemi Jadwal Gajaroh Niku Badal Kulo Kebak Patang Bulan Sampai Sampai Limang Bulan Sedino Loro Telu Papat Nga W Status WA OTW Kaya Ties Keno COVID Langsung Batal K Nga W Status WA Kirim Meneng Tapi Kuloni Kunyuan Lu Seneng Karo Wong Nyonto Tapi Ngaku Daripada Sak Janjani Nyonto Tapi Ora Gelem Ngaku Wong Nyonto Orang Ngaku Wallah Orang Bakal Berkah Tapi Wong Nyonto Gelem Ngaku Niku Mesti Berkah Kan Sapa Ngerti Sosok Saiki Abah Jatah Mugendikan Nama Seng Ngerti Sosok Ngerti Sesok Saiki Seragam Utang Sesok Bayari Utang Kan Rana Saya Ngerti Orang 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 Suling Wong Nyonto Ngaku Kui Lu Berkah Daripada Wong Sak Janjani Nyonto Tapi Ragelem Ngaku Kan Sake Oke Duplikat Tapi Orang Ngakon Orang Bakal Berkah Langkah Nyonto Ngomong Kulon Nyonto Gujaran Ikus Anggon Kulon Nyonto Guzmirtan Lum Bukti Berkah Apa Pondok Nambah Mubile Nambah Bojone Nambah Senajon Tosing Dicontoh Mboten Nambah Nambah Lagu Otw Nambah Orang Mungkin Orang Maslah Di Balang Sandal Persoalannya Setunggal Orang Orang Kacengan Kayak Gujar Rok Kok Seneng Banget Ini Pereman Purworo Menggelem Ngajini Mengkale Guzmi Soal 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 Nambah Ne Nabi Mawan Itu Butuh Cerita Nabi Sebelumnya Sebagai Penguat Nusab itu Bifu adak Awak ada diwapodo Nginggedeke Ati negus jaroh Guswardi, gusahal Kui kudu diceritake Ceritane mbah-mbah Bila nyewun saya wubu Jenengan aja ciliati Lanjenengan Saan niki rumong sora Dadiwong gede Tira katin jenengan yang malam hari Duduk dengan ikhlas Nging tengah-tengah sawah niki Niki sawah atau niki? Hilang gih Ampun kaget Mungkin mulai pengajian Insyaallah Little bon sir Silitigatel kelebon pasir Tadi ya rasa kaget Kau mulai pengajian gini Bajarah ngukur-ngukur silit Niki dalam rangka Gede ke ati Mantep ke tirakat Sena jantau Awai dewi sak niki Orang wong gede Insyaallah Kulonjenengan singgilem tirakat Bakal ngelahir ke wong gede Insyaallah bakal ngelahir ke wong gede Wong tua kena rekoso Tapi anak orang kena rekoso Wong tua kena rekoso Tapi anak kudu Mulia Mulia ini anak ini tergantung tirakat Wong tua Ewa denis Saaniki Gus sahal Ndwe pondok Gus wardi Ndwe pondok Gus jaroh Ndwe pondok Kui mergok tirakati Bahati Bahati Mbien Derek Teng lempuyangan Dadi Sici kalim Badal diri Gawianimu tirakat Wirit poso Wirit poso Wirit poso Sing ngunduh tirakat Bahati Sinten Anak-anak Loh Kayak gus jaroh Ndwe Lak mong didelok Songkop rejengan Ura iso Tapi mergok tirakat Bahati Dadi Lak didelok Songkop rejengan Singgilem ngundang Ngaji Sopo Cah mambu Ompong Jarang Ndus Ndwe Ndwe Baju Wapi Ndwe You ndak Mergelung Lungsuran Wistomang Ti Kok Bajaro Ini Ngang ciągu Baju Mesti Lungsurane Bajuku Ompong Ndwe Ndwe In Kurang Mungkin Gitu Bojude Indonesia Bumpu Mending Gitu Kususus Ndk Kada Ndk nett Kandang Ndk 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 sik iso mengangkat tak kandani kalau aku lombok-lombok sakit kan beda aku lapa-apa kudu rapi kudu wangi bajunya kudu api ganteng sangunya kudu okeh jadi melebus arah kem itu pantes nah ini ku merga berkah lantirakate tiang emang tidak ini mau orang-orang mulia orang merga tirakate wong milahnya wong napa bedanya wong sak ini kali wong bian beda ini ku siji bapak ibu kalau ini kan dada soalnya meh setengah bulan ini ku tengeng buatan mari kulon iku wis rolas dino nembi muleh subuh wawu istirahat sedino di jaluk kali gojaro sesu isu kulau menemangkat meleh ini kulau ngaji kali pak jokowi sesu ngaji kali pak jokowi meleh ya lumayan lah isu nambel ini bintaran jadi kulau ini ngotain ini merga luarannya ramu ini merga rapena kulau pengen akhiri teng rumah sakit cirebon itu kulau sampai infus kulau takon karo dokter dok kok kulau tengeng terus gak mari-mari nopo ini karena apa dijawab karo dokter nggegus jenengkan kurang klon ya awo aku langsung jawab oh oh tenan ini lo bunda aku lo ajak sena jantorong isu ngeloni minimal isu nyawang iya jiye 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 iya 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 orang rolas dinon lebih mantuk sampai balik balik Jakarta balik pekalongan balik Jakarta meneh baru balik waw daru kulau tasik tengah subang ini lagi lanjut dengan ngomong waw ngurip waw sinawang ini gak bener sena jantor ngomong wawane kulau kali gusjaran ku tetep tetep sugeh kulau laksini ku fakta tapi nyungun saya waktu nengge keluarga gusjaroh lu kata tinimbang kulau apa meneh posnya dua lah kulau apa kok posnya mau si ji si jiwanya jarang dikeloni apa meneh loro ndelala begitu mulai bunda datang bulan ya Allah posa terus ini ku dinikmati mawon ini ku bukan bukan satu hal yang masalah bagi saya pokoknya kulau ni ku oleh bunda ni ku mengguyon melebuh kamar bunda turun yang selimut selimutnya tak tutup tak ntuti sing bantar bunda ni ku sering jadi korban ntut kulau ya soalnya nyungun saya mergo silid kulau api jadi ntuti orang mambu itu karo silid-silid kakain dosa kaya fadil ini orang ntutnya mambu ntutnya buantar ini bunda ya takon bah kok ntutnya banter banget oh orang lanang ini ntutnya banter soalnya cedak emik orang wedok ini raso banter aduh karo emik kok kalau orang wedok ntut banter berarti orang wedok sedang cedak emik ini kiyo kiyo mpuk ceruh sawah ngapain nih kalau ngapain nih kalian nahan loro soalnya walaupun sampai bekam macem-macem disyukuri sama orang yang penting jenengan seneng kenapa bedanya orang bihan karena orang sani canggap mimpihan wistong apa dokar warna simba-simbah tahu nimbah enak jaman Pak Harta apa Pak Jokowi mba jaman Pak Harta lah ngapa bihan jaman Pak Harta bojokku jenom saya jaman Pak Jokowi bojokku wistu waw canggam mba mba jaman bihan itu nyuan saya waw dua prinsip mangan ramangan yang penting kumpul orang sakin ini prinsipnya diwali kumpul rak kumpul yang penting mangan mau tahu lagi lak wang bihan bah-bah mulai prinsipnya mangan ramangan yang penting kumpul orang sakin ini kumpul rak kumpul yang penting mangan jadi lak wang bihan itu ngutama ke kumpul orang sakin ini ngutama ke mangan milo wang bihan itu okeh lorong mergok kurang mangan orang sakin ini okeh lorong mergok kakeyan mangan orang sakin ini milo sakin gong gong sakin dipikir panganan ngantir rupa nih koyo panganan orang dulu itu mengutamakan kekerabatan orang sakin ini mengutamakan badukan orang sakin ini mengutamakan badukan orang sakin ini aduh aduh sakin penting ngumpul orang sakin ini aduh orapopo sakin penting iso mangan itu bentuk kekerabatan yang salah nah milo nyewon sewu awak diwajom melu ngedan senajanto karo dulur niku aduh tapi jangan pernah meninggalkan kekerabatan itulah salah satu fungsi adanya hauli sakin aduh mergok sing di hauli bapak akhirnya balik dong ngumpul tadi itu dalam rangka menjaga kekerabatan soalnya apa pentingnya ngerti nasab ini aku nganggau nopo akrifu ang sahabakum tasilu arhamakum lakuin dong kiai kudu mau suguh kopi ini aku artinya ini aku wala aku gila ngajiran jalo amplopnya kopi yuk ratakotak koin otw 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 ojo takon bayin alhamdulillah alhamdulillah akhirnya datang juga ngasih adik kopi teh supaya manisnya diakhir kenapa karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkame caleg terlalu banyak janji manis tapi ronos yang dilakoni ini apa mbak tenu? iya 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 baku lewaduh silang neng di orang masak kiai gak kopi deh berarti laran yang panggung aku harus nyumbang yaman mulih rasah pamit langsung mingkat langsung balik menel lak kopi mbak tenger tapi lak kopi niku pahit teh niku sepat jadi sekali-kali dia perlu ngeteh supaya jenengan ngerti urib niku mbak tenang ngomong pahit tapi ya sepat bayo raimu ya Allah selalu ala nabi Muhammad terus kayak ngaji nih terus kayak wala duwe mantu giniki enak loh jangkemewe gede mesti manu ejile ya Allah ya Allah keracunan ya sepumpung kelingan aku tak nyangoni gozaron disi ini nanti dompetku nanti sangoni sekon ngaji sekon nyangoni teko menel ngerti segi sangoni ya moro ini awi keswi sangoni sangoni rene rene di kok ilang ini ilang-ilang baik lagi ini lucu rene rene kaya ini rene sangoni boleh berkait bahati ikalah ya api kaya ini Prabowo nyangoni kaya ini ganjar ya Allah berarti sing dati sing nyangoni siya serapopo sangoni sing oke siji loro telur papad semuanya semuanya bocadron jelok sangur ragui sing harapnya ngoni sabar orang selamat kaya ini berkata kaya ini santai cahat rupamu kaya kata infako bocadron lirik jadi adek ibu tapi bunda ini pengertian bah ajeng tindak ngaji tinggi ini jarroh mesti butuh duit tapi aku lakukan duit sejarah apa kok gojarah aku penampilan ingatan soalnya ganteng sejarah bahadinya aku lah ahli tirakat, ahli poso menawih bahadinya aku dikirwirit mbak patang puluh dino baju orang bakal ganti yang dereng najis lah bahadinya aku seneng rabi lah ternyata soalnya bahadinya aku nurun tengah bahwardi alime nuruneng gusahal seneng rabi nuruneng gojarah makone nuruneng gojarah jadi ini aku valiku lisaiin mazian aku mazian gojarah ini aku yang penting bayar yang penting bayar lah iya ngaji manggung db mau dibsangoni rong juta katakan abah ngoni rong puluh juta aku bisa sebulan pesan gak punya pengajian bisa tapi 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 saya ngapik ini Prabowo yang ngoni ini ganjar ini maaf viral 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 yang aku rakur mawan senajan beda wilian ini santai-santai mawan jaruh meluk itu biasa-biasa mawan orang yang jenengan melebu kamar mekelon karubu juna malah debat capres melebu kamar bu aku Prabowo saya ngerti pak aku ganjar rahasia kelelon goblok malah padu ini kalau kandang ini ngomong kelingan rahasia keluarga awet me turut kanjeng nabi tingkatan keluarga yang paling duhur ini aku mboten keluarga yang serius tapi keluarga yang mula abah mula abah ini aku guyon dolanan jadi lah kalau bojong ini aku rasa terlalu serius mau gaya guyon waj aku lho kali bunda ngomong guyon bunda turut canggapnya mengabdidi tak cemplung ngupil lu biasa mbok mang takon ini nung senus abang barit ubruk seles mula bu kamar serius mba sing orang-orang sing santai-santai kalau mula bu kamar bunda siap-siap ngobaju haram bujong ini aku baju haram ini aku rap apa aku yang mencoba aku baju haram ini rumah aku dasteran aku rapas mlebu kamar kadang-kadang aku pancing aku salawat kan bunda ini ahli salawat kalau mlebu kamar aku salawati aku bunda menjawab kuih romantis berarti siap dikeloni kalau menjawab atas berarti siap dikeloni kalau mlebu kamar ya Rasulullah bunda jawab tak respon jawabnya romantis berarti siap ya Habib Allah sikat caranya tapi kok jawab galak berarti siap ya Rasulullah kok jawab ya Habib Allah wah berarti berarti siap jadi santai mau kebaco cangkem kok kebaco laku jarang ada dobel gardan si jine prey yang boleh banlian ya ya Allah bayang laku bojone kesa omah laku mendinol yang manuk telus yura remok rung puluh juta remok jadi pentingnya kenapa kemudian harus ada hal supaya jadi penguat nabi mawan itu butuh diceritani nabi-nabi sebelumnya contoh cerita ketika nabi mikrod soan kalih Allah nyopot sandal itu karena nabi membaca cerita nabi Musa ketika ketemu kalih gusti Allah nyopot sandal nabi ini bapak ibu sing nate ketemu kalih Allah langsung ini namung kalih siji kanjeng nabi Muhammad nomer lorok kanjeng nabi Musa ini ada cerita pas mikrod nabi nyopot sandal soalnya ketika Musa ketemu Allah dalam keadaan nyopot sandal cerita ingatan mumpung kali ini ngeras ngeras maulid nabi nabi ini jumlah satu sepat likur rewu yang jadi rosul telung yang wajib diketahui 25 yang mendapatkan ulul asmi 5 minimal kudu apal jeneng nabi selawih dihajar akidatul awam karena dalam akidatul awam diajar ngapal nabi selawih malaikat 10 tafsilu khomsatin wa isrina lasim kullamu kalafin fahakik watadim hum adamun idrisu nuhun hutuma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaq kada yakubu yusufu wa ayubu tada suhaibu haruna wa musa walya sa'adul kibli dauda sulaymanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isha isha wa tohah khatih mundah haya alayhmu salatu wassalamu wa alihim adamatil ayyamu nikula ibu-ibu pengen anak isha mang pondongi walmalakul ladibila abiwa umla aklala surba wala nomalah hum tafsilu asri min hum jibrilu mikalu isrofilu isroilu mun kanakiru war kibu wakada atidu malikun warid wanu tada arbatu ming kutuping tafsilu ha taun rotu musa bilhud datang zilu minimal jendengan kudu wang islam ngaku wang islam kudu apal nabi selawi diapal apal artis korea apal mosok karo nabi nabi ora apal selawin ku sing oleh ulul asmi limo musa ibrahim no isa nabi muhammad ulul asmi yang bisa ketemu kali Allah namun kali siji nabi musa nabi muhammad kudu ceritani napa bedone pertemuan nabi musa oleh Allah dengan pertemuan nabi muhammad perbedaan pertama nabi musa ketemu Allah itu karena minta untuk ketemu nabi muhammad ketemu Allah karena diundang oleh Allah bedone apa nabi musa nabi muhammad diundang kira-kira bedone jalo kalau diundang bedone jalo kira perlu difasilitasi diundang biasanya difasilitasi tapi lucu kalau diundang malah memberikan fasilitas kan bajikur kan sedulur contoh sesu ini saya ngaji dari kudus semarak saya 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 di Jakarta minggu setu ini saya terbang di Semarang difasilitasi Semarang kudus Probolinggo saya membuat mobil saya membuat saya membuat difasilitasi membuat helikopter Semarang kudus membuat helikopter ngaji 13.000 sopir truk pemecahan rekor muri ada 100 truk bokongnya dilukis langsung gambar Gus Miftah sesu ini di satu sang kudus rampung ngaji jam papat kudus tekan Probolinggo sak dereng maghrib lak numpak mobil nyanda numpak helikopter meles sang kudus Probolinggo ini diundang jadi Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad diundang si nomor Nabi Musa pengen ketemu Allah nikundang patang puluh tahun 6 diijabah eh rungok di piyungan Nabi mawond patang puluh tahun di Kabul Allah di orang sopo sopo karap nungo langsung di Kabul kan bajingan Allah nungo langsung jalo di Kabul sabar milo sindiran kulo nopo permintaan mu beribu ribu tapi sujud mu terburu buru permintaan mu bukan main tapi sholat mu main main Allah memberikan semuanya tapi ibadah mu semaunya subuh kawanan duhur asar masih di pekerjaan maghrib masih di jalan isya ketiduran begitu bangun nulis status WA ya Allah mudahkanlah urusanku mungkin malekat yang bengok cangkemmu cocok nabimu samawan patang puluh tahun bu nombet di Kabul sabarlah mungkin jomblomu itu adalah pilihan Allah terbaik untukmu daripada kuen duwe bojo di one one kekaru bojo mo sekali-kali rasa selius santai waj guyon tapi nganggu adab ya Allah jika dia jodoh ku jadikan dia istriku ya Allah namun jika dia jodoh orang orang itu adalah aku ya Allah lagu jaruh ini ku mboten modal dungo tapi modal gelibet pokoknya dikiteri terus kayak jago memeti pitik babon lah orang kecanda orang mulih lah iso mulih ngajik mampir gini wong wis nganggu mancing-mancing barang iso lah kan ini tuan rumah lah ya pake wong mancing karo solawatan kan jantok ompeng modal suaranya api saya gini kan valikuli saya in mazi ya Allah ya adil jantok rupanya rata ganteng tapi suaranya di ganteng jadi awak merasa insecure semua orang punya kelebihan masing-masing punya kelebihan masing-masing jadi santai mau kalau kan jelas kelebihan ganteng resik duitnya oke luman setia orang ngacengan nomor si nomor lorop begitu dongone nabi musa di hijab Allah DM nabi musa jabri musa temui aku sekarang di bukit tursinah nabi musa langsung melayu bukit tursinah saking seneng ini nabi musa jangan tekan bukit tursinah cerita ini nabi musa mau menampakkan adab nabi musa munggah bukit sandal dicopot Allah musa jangan kamu copot musa nabi sandal langsung Allah musa sandal munggah bukit tursinah tidak dengan menggunakan sandal tempat ini akan menjadi tempat yang suci karena pertemuanku dan pertemuanmu ida ida nganggu sikilmu niku nabi musa nabi muhammad ketika ketemu kali Allah kan wakul lennak sumin amba irrusuli manusat bitub bu adab begitu suan Allah sandal dicopot podok nabi musa Allah da muhammad jangan kamu copot sandal mu kenapa langit pengen diinjak injak oleh sandal mu wahai muhammad nabi muhammad ini ku sandale mawon mulio milo kia isa ini soan munggah panggung sandale melu diunggah kan aku malu lagu sandale larang lagu jarak kadang-kadang sandale selen mungkin dunggah panggung kadang-kadang ngomongi gua kayak preman sandale ping ternyata 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 melukulong ngaji surabaya surabaya kulal raupen sandal gajar raupen ada sandal gua muli ada sabun gua muli nabi musa kau nyopor sandale nabi muhammad tidak melepas sandalnya insyaallah cobalah gujarah kerawan kaya hanan ajingnya parsa sandal ampun dia gemawan itu dalam rangka takdiman nomor 2 nomor telu nabi musa ketemu Allah Allah itu memiliki 70 ribu hijab ketika ketemu dengan nabi musa yang dibuka hanya satu hijab begitu hijabnya dibuka nurnya Allah nampak nabi musa terhempas jauh terlempar gara-gara melihat nurnya Allah pada satu hijab dari 70 ribu hijab terlempar aduh wuss mencelat nabi musa pingsan satu saat ada orang yang melihat jidatnya nabi musa masih tersisa sedikit nurnya Allah langsung butali hanya sedikit nur yang tersisa di jidatnya nabi musa dilihat oleh umatnya nabi musa sing delok buta begitu dahsyat yang nurnya Allah apa betul nabi Muhammad begitu nabi soal tidak menggunakan sandal beliau bertanya kepada jibril jibril engkau saja yang terbuat dari cahaya tidak mampu ketemu dengan Allah bagaimana dengan aku wahai jibril apa jawaban jibril Muhammad aku memang terbuat dari cahaya tetapi cahayaku bukan cahayanya Allah sementara engkau Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah itulah yang disebut dengan Nur Muhammad maka engkau tidak akan terlempar engkau akan kuat ketemu dengan Allah Muhammad kenapa karena dirimu diciptakan dari setengah cahayanya Allah itulah alasan bu kenapa nabi Muhammad kalau siang hari keluar rumah panas matahari selalu ditutupi awan orang kok mergawedi kepanasan kok ya wade dewe awak mula awan-awan nganggu payung mergawedi wedakmu luntur nabi Muhammad ditutupi awan mergaw matahari mboten sanggup ketemu langsung kali kanjing nabi Muhammad ketika sinar matahari ketemu dengan nabi Muhammad matahari pecah gak kuat melihat cahayanya nabi Muhammad kenapa karena cahaya Muhammad lebih kuat dibandingkan cahaya matahari itulah kenapa kita mengatakan anta syamsun anta baderun anta nur faukonur kamu cahaya di atas cahaya milo jendengan rosak kaget lono cerita nabi Muhammad pas lahir itu sinarnya tembus langit karena dia nurnya Allah tembus milo kok onodai mengatakan lahirnya nabi Muhammad gak usah dibesar-besarkan dia bayi biasa sama seperti bayi yang lahir lain ya cangkemmu cocok itu memenistahkan kanjeng nabi jangankan kok lahir nabi Muhammad itu dalam kandungan ibunya sudah munawaroh bersinar beda kalau orang piyungan dalam kandungan pede peteng dedet aku curiga mpiyan gojaroh pas memboknya lahiran mungkin lampunya mati jangankan 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 bahanmu ngaji tambah jangankan mengrekam aku jangankan ngerti bayi dalam kandungan itu disebut apa bu janin apamu ngerti janin dari bahasa araba apa jan jan ini artinya apa peteng kenapa disebut janin sederhana yang peteng apa masa depan gak bisa diprediksi besok mau jadi apa bagaimana dengan USG USG itu hanya melihat kenormalan organ tubuh bayi ini bayi ini ada dase apa orang itu bisa didele nganggu USG ini kira-kira titit apa tudut itu bisa dilihat dari USG titit tudut apa itu jantungnya itu bisa dilihat dari USG tapi USG tidak bisa memprediksi besok masa depan bayi ini bisa jadi mipta apa gojar apa bocah ini orang tidak mengerti ini 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 itu tidak bisa diprediksi masa depannya jadi apa lahir begitu lahir dimuliakan langsung diadani walaupun yang tiktok ada yang salah bayi ini lahir kalau diadani malah takbiran cengar diadani Allah angbar goblok goblok kok ada malah takbir menunggu ustadz wahabi yang ngomong apa bayi diadani orang sholat diadani dia goblok mu apa adan ini kudu sholat orang contoh ada ini jenazah apa jenazah jengkang jengkeng goblok adan ini macam-macam sholat adan ngadani jenazah ngadani bayi kok yang piyungan ada angin puting beliung bahasa jawa ini angin pentil muter muter jawa timur ini kan diadani wush angsal yang perambanan piyungan ada kebakaran diadani angsal yang tetap disiram kalau diadani tetap omahmu orang kesurupan diadani angsal jangan-jangan kesurupan yang bojumu ngamu awak adan Allah angsal soyo ngamu sing diadani koyok puput ah balang wajan cangkem sing adan nabi muhammad nyewon saya belum lahir sudah jelas ini akan menjadi khotamun nabi maka itulah kenapa nabi Muhammad dikatakan apa muhammad un basharun lagal bashar manusia tapi tidak selumrahnya manusia maksudnya apa manusia tapi sifatnya lebih dari manusia dianggap manusia apa soalnya kan jin nabi yuk yawa edew lak mangan lak luwe mangan lak ngantuk ya turu neng bedone kaleng jenengan cici nabi muhammad iku mangan titik turu titik lak awa edew titik titik mangan titik titik turu nabi muhammad maksum gujaroh mesum nabi muhammad kuat hati mergo moco sejarah rosul sak derengi kaya gojaroh kaya awa edewi kuat hati mergo iso nyerita ke mbah mbah bapak itulah alasan kenapa dibuat hal gujaroh ini ngumun kali kula kula rata ketemu bapak gujaroh tapi saya punya cerita yang lebih komplit dibandingkan gujaroh tentang bahati kula ngerti maksud kula ngerti kalau wakulan aku sualika min ambai rusuli dalam rangka menguatkan hatinya nabi kenapa kita perlu menceritakan bahati gen nguat ya apa edewi sing rawuh maka salah satu syarat syarat hal ini apa wayud garufihi manakibul mutawafah disebutkan manakibnya orang yang dihauli mutawafah dalam hal ini sintan bahati sehingga mencari orang yang kaget kok bahati yang menanaknya kok tidak pindah apa kus wardi dua pindah kus sahal dua pindah kus jaroh pindah luruh mergo bojone luruh 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 meri ini ku penting bu bu ngerti ngomong hasil saya ini kalau ngapet lelong pakai penak penak mergo ini lu orang yang empat kalau buli kalau ngaji wakil bupati lambung singil angkat dibuli rasopan sunah ya sunah tapi makan wakil bupati mbak sopan wakil bupati santri goblok nabi muhammad kalau dahar seperti ini kadang-kadang nabi muhammad kalau makan di depan rumah supaya orang melihat kanjeng nabi itu mulia bukan karena besarnya mukjizat tapi karena bagusnya akhlak supaya melihat nabi muhammad makan barang yukangguloro dan lain sebagainya nah saat ini kulajitak kini bucah hadrah saat ini selamat anggih ayo iwa bandung iwa bandung iwa bandung ngono iwa sampat kujaroh ireng bucuni insyaallah papat iwa bandung bun bunda aman bunda ya Allah ayun ya Allah malam jamat lho bun ya ini nolak puput nolak waaah jaroh langsung nyanyi Saben malam jemuh mah, pojokku angel di gugahan, aku rata dibagai banjur aku budal patroli, terus matumbangi gugah rondo etan kali. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama fi ilmi ilahi salatah. Ja'imata fi tawami mulki ilahi. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama fi ilmi ilahi salatah. Da'imata fi tawami mulki ilahi. Saluh ala Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Tidak tahu melu dikir vidak apa? Orang biasa ini ku mwocok dikir vidak ping pitong puluh hew. Diwocok ga bareng bareng. Ini ku bicara di dom. Tidak bahati mwocok dikir vidak kubro diwocok 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 diwocok. Gила сложно Kenapa katakar ke доллар! Denk mwocok diwocok 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 loava. Até stafri vidak mwocok diwocok 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 diwcsok mah baru nabdiki. Satu ketika mwaad disabled ku secara nabdiki, Jempron itu jempron Brah weiter lah kesapa dan meditating ini amapun k DistRight. Jempron cowok diwocok diwocok będziemy kalpuk diwocok. kemudian di iseni gula ya di goreng kok terus dipangan nah orang dikaki lombok goblok makan cembern aku ngagul lombok ya rapas ya combro banter salah ya sebut jadro sangon ini sih bun pakai duit pakai duit anyar nyata kairong jutanya cahadro pecinta nabi gue jauh ngarep-ngarep sangung kokus ya rong gue ini ganjar kere kayak ini Prabowo ya suki suki ramar ke Pak Prabowo kalau orang kenal Pak Prabowo ya suki jadi khusus minta suki bagi-bagi beras menekup aurak usul lo kat mbihan bisa neng bagi-bagi begini apa mbak mas biasa lah orang serasa neng waduh itu Pak Prabowo halal halal mengbagi kaya ngona insyaallah kula tasik kuat untukmu apa sih ya enggak ya sabar berarti awak mau dianggap suki berarti ada yang lebih berat menerima daripada kamu ngono orang-orang protes sesu tak undangki artis sesu tak ngerawuh mas Charlie ST12 lagunya apa lagunya Charlie minggu paling kesu karena perlu dum-dum ya gue tak dumi masalah ya sesu tak ngerawuh mas Charlie kali anaknya Pak Jokowi mas Kaisang meruput main ngarep dongaknya gue cinta ngerajik gimana dum-dum ini gue cinta dum-dum soalnya posnya mau siji gue cinta dum-dum ya apa posnya lorok bisa dum-dew-dew labahadini ku ngeresaknya dahar cemplon ngeresaknya dahar cemplon khawatir pengen dahar cemplon ngu napsu dipateni rasa ingin dahar cemplon ini yang gue caranya dikir vidak iki aku makan cemplon gak-gak napsu langsung hari itu beliau dikir vidak sisue rampung dikir vidak langkau nih dikir vidak dikir vidak dikir vidak sedino sedini lebih rampung begitu rampung ternyata tasik pengen dahar cemplon meneh apa yang beliau lakukan kembali dikir vidak dilakon di Dewi ini gue bahas ini napsu ya bukan cemplon orang kaya anak yang pengen ngelantak wah sikap orang di duit ya gak ada status WA orang yang pengen jajaknya aku ngelantak alah cangkem orang duit duit ya nganggup status WA sampai hari ketiga ternyata keinginan itu masih ada beliau akhirnya melaksanakan dikir vidak lagi sekali lagi sampai hari ketiga ternyata keinginan itu masih ada akhirnya dawoh kali bunyai bu aku pengen makan cemplon tenang gawek no cemplon digawek telu kali bunyai cemplon tadi disuguh eh lorok ini lantai bojomu lorok gitu ini lato-lato goblok lorok gitu telu ini sih dibikir lato-lato gitu aja paling bojomu ini lato-latunya kingsut malah lorok akhirnya apa nih lato kok lato-lato cemplon eh anggelmen begitu cemplon ini digoreng mateng disuguhnya bahayanya bahati nih kali bahati seneng dicokot titik sak cokot tanto dicokot dimakan begitu dimakan getu ini setengah mati halah 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 ini cemplon ini rasanya mengkoyong ini kok napsu ini tak turuti niku mawan rumong so bersalah langsung lakoni dikir vidak ngembayar salai mergon nuruti napsu mangan cemplon dikir vidak pitung dino berturut-turut niku bahati jajah gimateni dahar jemplon milo lumrah asadul jihadu jihadul hawa kimateni napsu sing karepe sing boten api padahal ini ku yu api wong halal kok lah kok yawaknya dewi ini jangankan kok halal haram mawan kadang-kadang di lakoni ngin apa mbak ter milo kulau kelingan jaman nakal-nakali jaroh ini ku kabewa ngedoi jaroh sing boten ngedol mungkulau dewi sampai bujokulau ini ku takon kok njeringan ku wato wah kulau alasan siji siji jaroh ini putu nimbak asari loro anaknya bahati kulak tuh kulan lakoni wun saya wulah oh ya teku yape cepat atau lambat mesti itu kulai yape milo sering kulau mati kai jaman tasik nakalera umum nih ngampungi wong cekal polisi tangannya getih tak ning stasiun cekal polisi bingung tak gimana gua ya nih orang kan buka wati ini kimaten boten buka wati ini ku fakta gua ya nih kulau mang terkini sarkam kan kancani lah mbak-mbak germo nih kulau kancani gujaroh lu ning konten jenomong turun ini sarkam mendem ngelitak turun mungkin jenengan tak kenal kali mbak-mbak igermo preman-preman sarkam koncokulau kabeh tak terkini mbak motor motor vario biru kulau tak terkini ngeeng perjuangan nih sampe sarkam tak colki mbak-mbak igermo kali preman-preman ngerti kulau sungkem kabeh bingung lho harap tak kenal kok malah sungkem kabeh bulno sing ngerti kia ini lho ini ya aku ngomong lah gue pengen kenal laki aku salah set cu cu ya kau udah ngaku nih kini apapun jeneng pondok yang wajian aku masih ngajin kini kok jajan kita cangkemmu goblok tapi kulau nikus sabar tak fatekai benbar sholat jaroh hal fatekai soalnya sih pesen kulau ngopeni jaroh nikus siji siji almarhum mbah dalwari loro almarhum mbah nyai dal diri nomor telu ibu mbah isah gedong kuning ketemu kulau bunyai dal diri kulau gusmintano sekilo ya mas jaroh se kilo berangkal nikus lak ngarepe jaroh tapi lak jaroh mbah mbah nanteng bau nanteng jaroh kulau nitip karim lak mbah nanteng wong tapi lak nanteng jiaro kelakuan tapi lak mbah nanteng di dunga setri setri milanya wong kulau nambai sholat rasa suwe wirite kulau fatih lak lak fatih orang mandi tak yasin kebo cahit aku lejaron itu pertama kali munggah panggung orang rata saya percaya tenan saya saya ngaji begitu mengaji membuka youtube dua apalagi ngaji ini coro gusmiftah munggah panggung lali kita emang pingin daging tapi luput kulau enggak wik kubut melu-melu ngangguk kubut gusmiftah oleh separuh lali lanjut akhirnya yang guyun orang mergok kubut mergok peko tapi ini aku cerita maksudku lalu akhirnya tirakatimba hadis ini terbukti anak-anak iso mapan kabe lanopo awa edwi soan hal ini muga-muga awa edwi oleh berkai bah hati amin allah humah sambun jam loro ini malam jumat bunda are you ready kita cike-cike kakema bahati al-fatiha bismillahirrahmanirrahim selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.